Intro Selamat petang, salam sujudba isu hangat petang ini Norhisham di fitnah ikut upacara Freemason keagamaan Berita sepenuhnya Beberapa hari ini tular gambar majlis penganugerahan berprestij ijazah filosif kehormat Royal College of Surgeon of Indigburg kepada pengarah kesehatan Dr. Norhisham Abdullah Pun begitu fakta gambar diubah dan Norhisham dituduh terbabit upacara pergerakan Freemason Gambar itu sebenarnya diambil pada Februari 2018 Tetapi mula beredar kebelakangan ini di media sosial Norhisham hari ini membuat hantaran di Facebook berdoa Semoga dipermudahkan segala urusan demi negara Dan jauhi daripada seberang fitnah media sosial katanya Pada status Facebook itu dia mengepilkan satu lagi hantaran daripada Prof. Dr. Hanafia Harunar Rashid dari UKM Yang juga ahli lembaga pengarah RCSID Malaysia dan mantan penasihat antarabangsa RCSID Hanafia menjelaskan ketika gambar itu diambil Dia ada sebagai saksi majlis penganugerahan tersebut Anugerah yang tertinggi adalah ijazah fellowship kehormat Seperti yang telah diterima oleh Duli Yang Maha Mulia yang dipertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Sensela UKM, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir Dan Kofi Anan, Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu Juga penerima ijazah fellowship ad hominem Seperti Tansri Norhisham Abdullah sebagai mengiktiraf kepakaran beliau Sebagai pakar bedah tersohor di bidang pembedahan endoktrin Bukan calang-calang orang yang pernah menerimanya katanya Menurut Hanafia baru-baru ini dia terbaca fitnah besar mengaitkan Gambar pengarah kesehatan dengan upacara freemason dan keagamaan Ini adalah tidak benar sama sekali Gambar beliau adalah bersama Presiden Profesor Michael Levely Jones Saya menjadi saksinya dan telah memohon RCSID membuat kenyataan Katanya menggesa semua pihak menjauhi fitnah Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye